Intro Kabar gembira, pungutan ekspor sawit digratiskan sampai tanggal 31 Agustus akan dingkrak harga sawit. Menteri Keuangan, Sri Mulyani merespon permintaan pelaku industri dan petani sawit untuk menghapuskan tarif pungutan ekspor sawit sebagai dampak anjlopnya harga CPO di pasar dalam negeri. Kebijakan ini mulai berlaku pertanggal 15 Juli 2022 terhadap seluruh produk CPO dan turunannya. Keputusan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 115 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 103 PMK 05-2022 tentang tarif layanan badan-layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada Kementerian Keuangan. Peraturan ini mulai membebaskan eksportir dari kewajiban membayar tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya mulai tanggal 15 Juli sampai tanggal 31 Agustus tahun 2022. Semua produk CPO dan turunannya menjadi nol untuk tarif pungutan ekspor sampai tanggal 31 Agustus tahun 2022, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022. Dikatakan Sri Mulyani peraturan ini terbit sebagai-sebagai respons pemerintah atas situasi industri kelapa sawit di dalam negeri. Meski begitu, pembebasan pungutan ekspor produk sawit CPO, dan turunannya ini tidak berlaku permanen. Eksportir sawit kembali dikenakan tarif pungutan ekspor mulai tanggal 1 September tahun 2022 dengan tarif maksimal $240 per ton untuk harga CPO lebih dari $1.500 per ton dengan perubahan tarif ad valorem yang progresif terhadap harga. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, Gulat Manurung, harga hasil lelang KPBN menjadi acuan perhitungan harga TBS sawit di Indonesia dan juga menjadi acuan pabrik kelapa sawit seluruh Indonesia yang berjumlah 1.118 pabrik dalam membeli TBS petani setiap harinya. Kimbauan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk pabrik sawit membeli TBS petani Rp 1.600 per kilogram tidak dipatuhi, kata Gulat. Saat ini bahkan, berdasarkan laporan posko pengaduan Apkasindo dan laporan seluruh pengurus Apkasindo di seluruh Indonesia, kondisi petani sawit saat ini sangat memprihatinkan karena harga TBS sawit di PKS berada pada angka rerata Rp 800 per kilogram untuk TBS sawit petani swadaya dan Rp 1.200 per kilogram untuk petani bermitra. Harga ini akan lebih rendah jika petani sawit menjualnya ke pedagang pengumpul yaitu kisaran Rp 300 hingga Rp 600 per kilogram TBS, tutur Gulat. Padahal biaya produksi HPP saat ini sudah mencapai Rp 1.850 hingga Rp 2.250 per kilogram di mana 6 bulan lalu biaya produksinya hanya Rp 1.200 per kilogram. Kenaikan biaya produksi ini cenderung diakibatkan kenaikan saprodi, terhusus pupuk dan herbisida yang sudah mencapai 300 persen. Harga pupuk tidak terkendali dan tidak ada kebijakan kementerian terkait untuk mengendalikannya, padahal komponen pupuk 60 persen dari total biaya produksi TBS HPP tandas Gulat. Terima kasih telah menonton!